Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah Jangan kegeeran, jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia Mungkin dengan miskin dia sering berdoa Dengan dia sakit dia sering berdoa Dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa Ibadahnya gak getol Kita dikasih nikmat dia dikasih nikmat Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf teman-teman Jika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya Abdurrahman malah nangis, bayangin Jadi dikasih satu buffet, makanan yang semuanya ada dessert, appetizer, main course kayak gitu semuanya lengkap Pastilah sama Abdurrahman nangis Kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan seenak gitu gitu ya Ini nangis karena aduh kok gini-gini banget ya hidup saya kok nikmat banget sih Akhirnya istri nanya kepada Abdurrahman Kenapa kamu nangis wa Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman Bagaimana saya tidak nangis? Ada orang yang lebih soli dari saya, hidupnya susah